Oke selamat datang kembali dan ya Sebenarnya ini tidak ya mungkin kalau sudah selesai ya bisa di skip saja guys ya videonya Nah disini gue akan coba kasih sedikit ya mungkin sedikit penjelasan atau sedikit Buat yang belum tahu cara menyelesaikan di bagian peterceh untuk kipra haiken ya guys ya Dimana kita tahu disini mungkin dari kalian sudah pada selesai untuk di bagian yang Tag pertama atau bagian pertama Tapi mungkin banyak yang bertanya kenapa untuk di stick yang kedua susah ataupun lebih tepatnya Butuh berapa kali main baru bisa melangkah ke babak berikutnya Oke langsung saja kita bahas ya guys ya Buat kalian yang mungkin sudah tahu ya bisa di skip saja si videonya Ini untuk yang belum-belum tahu saja guys ya Sekedar buat yang belum tahu dan sekedar buat e-content ya guys ya Oke nah jadi disini untuk paket dari kipra haiken di bagian peterceh kita bisa dapatkan di OVR 98 Nah hadiahnya ada 100 token universal kemudian 500 ribu coin plus ada 1 tentunya peterceh 98 Oke nah kita lanjut di ke bagian yang kedua guys ya Nah ini bagian kedua banyak sekali yang bertanya butuh berapa laga untuk bisa mengklaim Ataupun untuk bisa lanjut ke babak-babak berikutnya Mengingat disini hanya sampai disini saja guys ya Nah misinya hanya disini tapi disini ini banyak sekali misi Bahkan ada kalau nggak salah sudah ada yang sudah selesai di 10 kali laga baru bisa mengklaim hadiah emote-nya guys ya Oke nah kita skip saja disini kita selesaikan misinya untuk membuka di bagian kalender Kita skip langsung ke selesainya saja guys ya Oke sudah selesai laganya kita coba lanjut untuk di bagian kalender Nah jadi setiap hari kita hanya dikasih 5 poin stamina ya guys ya Jadi ya bisa dikatakan butuh 2 hari sih kalau kalian langsung digaskan ya cuma butuh 2 hari Tapi kalau main santai ya main santai saja sih karena eventnya juga lama ya guys ya Oke nah ketika sudah selesai untuk di bagian paket kipra haiken peterceh ini Oke sebentar Oke sedikit loading dan ya seperti ini Ini akan otomatis kita bisa lanjutkan ke bagian nah disini guys ya Ini muncul laga-laga yang mana ini setiap ataupun di bagian kalender ini bisa kita selesaikan sebanyak 10 kali Seperti yang ada disini Jadi baru terbuka ketika kita sudah menyelesaikan 10 pertandingan yang mana kita dikasih tiket ataupun poin stamina hanya 5 biji setiap hari Jadi ya kita bisa dapatkan tambahan dari mana lagi ya gak ada ya guys ya Setiap kali membuka kiprah 2, 4, dan 7 untuk mendapatkan 1 poin stamina tambahan Jadi setiap hari hanya dikasih 5 dan kita butuh 10 match untuk bisa menyelesaikan ataupun membuka di bagian sini Nanti hadiahnya bisa kita dapatkan di bagian ini ada koin ya guys ya ada koin disini Jadi seperti itu Untuk yang gue selesaikan terlebih dahulu di Roberto Carlos Nah Roberto Carlos ya kurang lebih misinya juga sama bedanya cuma di bagian yang bagian 2 tadi guys ya Nanti kalau sudah selesai di bagian sini nah seperti ini Kalau sudah selesai otomatis bisa kita dapatkan pemain tersebut Karena gue dapatkan terlebih dahulu yaitu Roberto Carlos Kemudian menyusul Rauh dan yang terakhir disini gue coba dapatkan untuk diterceh tentunya Seperti ini guys ya Nah ketika sudah selesai otomatis nanti kita akan dapatkan piterceh di OVR 98 Dan ya sekedar saran saja ini misinya lama jadi jangan buru-buru ya guys ya Setiap hari hanya dikasih 5 biji Jadi ya maksimalkan token yang ada mungkin digunakan untuk farming disini Karena setiap hari kita bisa dapatkan 100 token universal Dengan memainkan misi yang menggunakan tiket ini guys ya Kalau yang gratisan ini ya dapatnya cuma sekitar 80an Oke seperti itu nanti kalau sudah selesai Otomatis akan terbuka dan bisa kita dapatkan piterceh dari paket kipra haiken Tadi dapatnya seperti ini Dapatnya Roberto Carlos Kalau sudah selesai ya tentu bisa kita dapatkan piterceh 98 Nah ini Roberto Carlos terlebih dahulu yang gue selesaikan Jadi otomatis tentu kita bisa dapatkan piterceh 98 Mungkin ada pertanyaan? Harusnya sudah pada tau sih Karena gue buat video ini Untuk kalian yang masih bertanya Butuh berapa match untuk di bagian sini Nah ini nanti kalau sudah selesai 3 Baru akan terbuka di bagian tanggal-tanggal yang lainnya guys ya Jadi memang butuh 10 match Untuk bisa mendapatkan ataupun melaju ke babak berikutnya Di bagian paket kipra haiken piterceh ini Oke seperti itu Ya mungkin sudah pada tau Video ini buat yang belum tau ya guys ya Yang tau bisa di skip saja Oke seperti itu Kita nantikan besok untuk event Bukan event sih Untuk update-an terbaru Reset mingguan Di hari kamis Semoga besok Kita klaim hadiah banyak gratisan Mulai di hari kamis besok Sampai di hari selasa nanti ya guys ya Ya seperti itu Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Semayang buat tambah-tambah isi konten Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya 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 sub indo by broth3rmax